Intro Saat ini saya merupakan mahasiswa di Universitas Indonesia, jurusan manajemen. Terima kasih. Halo, saya Malija Binja, yang bangga menjadi provinsi Yau. Saya seorang pengalis di salah satu ini. Perkenalkan, saya Selina Wijaya, memakai provinsi BKI Jepang. Saat ini saya sedang memasak pendidikan saya di Sekolah Tinggi Pariwisala Persekutu Jurusan Ketua. Terima kasih. Teman-teman mungkin nggak sadar bahwa tadi ada yang liput. Itu beritanya udah muncul. Nah, ini anaknya saya ingin ya, liputan. Program-program semacam kayak musik. Kita ada musik asik, tapi kan ada finalist Indonesia yang vokalis juga ya. Bisa juga bawa pennya ke cerita. Ya, Pak Karim. Ini yang terdiri dari tadi tuh, ada sekian starsun televisi, sekian portal, dan lain sebagainya. Nah, ini bekerja sama dari satu ke satu. Jadi hari ini udah seru banget, karena tadi pertama kita ada pembekalan mengenai MNC Group dari jajaran MNC Media. Kemudian kita juga lihat bagaimana news-news di iNewsID itu dibuang. Seru banget, apalagi buat teman-teman yang tertarik di dunia media. See you! Thank you! Finalist Miss Indonesia tahun 2020, ini sebetulnya seperti rutinitas gitu ya, teman-teman. Jadi, tiap tahun memang finalist Miss itu dibawa ke sini ya. Selain juga untuk melihat lingkup perusahaan MNC seperti apa dengan MNC Media-nya, teman-teman finalist ini juga belajar banyak gitu ya. Jadi, mereka belajar public speaking juga melalui teman-teman yang memberikan pelajaran langsung pada mereka. Nah, tadi mereka bertukar pikiran atau kami memberikan informasi kepada teman-teman, seperti apa sih media di MNC ini, lingkungnya, platform-platformnya apa saja, sehingga mereka mendapat gambaran seperti apa media sekarang ini. Mereka cukup menarik ya, maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan kepada kami itu punya pertanyaan yang baik sekali gitu ya. Mereka, apa namanya, mereka memiliki kewawasan yang cukup mengenai perkembangan media saat ini. Saya rasa baik, bagus. Nanti untuk melihat final, dua hari lagi pada tahun 20, kita juga sudah banyak belajar koreografi dan juga catwalk, jadi ada juga question and answer. Jadi, tentunya harus nonton pada 20 Februari nanti, 19.09.